Luapan sungai Ciliwung menyebabkan ratusan rumah di Kebun Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur terendam banjir. Ketinggian banjir mencapai 1,5 meter. Warga korban banjir di Kebun Pala, Kampung Melayu tidak bisa mengikuti saran pemerintah agar tetap berdiam di rumah saja. Hujan deras menyebabkan sungai Ciliwung meluap dan merendam tempat tinggal mereka. Hingga pagi tadi, ketinggian banjir terus meningkat. Di wilayah ini banjir sering terjadi, bahkan selama bulan Ramadhan rumah warga telah 3 kali terendam banjir. Air baru masuk ke Manggarai itu sekitar pukul 3 pagi. Sudah ada tanda-tanda, air sudah masuk ke Manggarai. Kemungkinan diprediksi puncak daripada semua debit air yang melimpah ke Manggarai ini.